Cerita Motivasi Saikor Kura-Kura Kura-Kura merupakan salah satu satwa yang bisa memiliki masa hidup yang panjang Bahkan ada yang bisa hidup sampai 200 tahun Di antara keluarga reptil, kura-kura dan penyu adalah spesies yang bisa menikmati umur panjang Inspirasi dari seekor kura-kura Ada sebuah kisah percakapan antara seekor ikan dengan kura-kura Ikan bertanya Mengapa setiap kali kamu mengalami masalah selalu bersembunyi masuk ke dalam tempurungmu? Kura-kura menjawab Apakah penting? Pertanyaan itu aku jawab Kemudian ikan berkata lagi Semua makhluk di perairan ini mempertanyakan sifat kamu yang selalu bersembunyi jika ada masalah Kemudian kura-kura berkata Komentar orang lain Apakah itu penting bagiku? Aku tidak menghindar Aku tidak lari dari kenyataan Aku hanya mencari suasana yang lebih damai di dalam tempurungku Lalu ikan bertanya lagi Tetapi Apakah kamu tidak peduli dan selalu jadi bahan pembicaraan? Kemudian kura-kura menjawab Inilah alasan mengapa aku bisa lebih panjang umur daripada kalian Kalian terlalu sibuk mengurusi kehidupan aku Sampai kalian lupa siapa diri kalian Kalian terlalu sibuk memperhatikan diriku Sampai kalian lupa siapa diri kalian Fakta kehidupan kura-kura Menurut analisa yang banyak dipercaya orang Bahwa yang membuat kura-kura dan penyung dapat berumur panjang Adalah dikarenakan proses metabolisme mereka yang berjalan lambat Metabolisme adalah proses konversi dari makanan yang dikonsumsi menjadi energi Selain itu Cangkang atau tempurung yang kokoh Sebagai tameng perlindungan yang kuat Untuk melindungi diri dari predator Ketika predator datang Kura-kura masuk dan berlindung di dalam tempurungnya Berdasarkan penelitian dan pengamatan kehidupan kura-kura Satwa ini mempunyai kedamaian dan memiliki pola hidup sehat Mereka berenang ke seluruh samudera Mengurus urusannya sendiri Tidak melakukan hal-hal keji Seperti memburu hewan lain Mereka juga tidak mencoba untuk mencari musuh Menghindar Membuat masalah Dan umumnya Menjalani hidup bebas stres Inspirasi Dan motivasi yang bisa kita ambil dari kehidupan kura-kura Dalam hidup ini Kita sendiri yang menentukan pilihan kita Berbuat yang terbaik Dan biarkan orang lain Mau berkomentar apapun Orang yang menyukai kita Tetap akan membenarkan kita Sekalipun kita keliru Sebaliknya Orang yang membenci kita Selalu akan menyalahkan kita Sekalipun kita benar Lakukan apa yang wajib kita lakukan Tidak peduli Apa tanggapan orang lain kepada kita Marah dan dendam Bukan untuk menghukum orang lain Tetapi sadarilah Itu sebenarnya Itu sebenarnya menghukum diri sendiri Kita marah Kesal Dendam pada orang lain Membuat kita sendiri Tidak damai Tidak nyaman Sementara Orang lain Mungkin tidak peduli Pada perasaan kita itu Berapa banyak waktu kita terbuang Hanya untuk mengurusi Kehidupan orang lain Sehingga kita lupa Pada diri kita sendiri Kapan harus makan Dan istirahat Ingat Sayangi Diri kita sendiri Dengan lebih Peduli Pada urusan Kita sendiri Sebab Kita akan menjadi Orang Yang selalu Kekurangan Saat kita Selalu ingin tahu Urusan orang lain Demikianlah Cerita Motivasi Dan inspirasi Yang bisa kita ambil Dari kehidupan Kura-kura Bagaimana pendapat Anda? Silahkan tuliskan Di dalam kolom komentar Jika konten kami Bermanfaat Bagikan kepada Sahabat Teman Dan orang-orang Terdekat Anda Semakin banyak Menebar Kebermanfaatan Tentunya Semakin banyak pula Kebermanfaatan Yang akan kembali Kepada kita Terima kasih Atas segala perhatian Salam sehat Sukses Penuh kebahagiaan Selamat menikmati 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 Selamat menikmati